Bikinnya ini dari batok kelapa sama kayu, ini alat geseknya ini sama benang kenur kan libet-libet, alat geseknya batok gesek. Oh ini saya nyari, kadang saya nyari dikali bahannya ini batok kelapa, kayu juga kadang dikali juga, juga ada. Ini kalau bikin satu gini ya, tiga hari. Terima kasih telah menonton! Nama saya Pak Goyong, kalau dipanggil hari-hari. Nama Tiongkok saya, Eun Shin Yeong. Kalau usia, saya tujuh dua. Saya pemain teh yan ini udah lama dari, karena ya saya dari keturunan. Orang tua saya dulu punya gamong kromo ya. Karena saya lagi tahun 73 juga saya udah main musik teh yan. Berkenal ini, musik ini kan asalnya, pertama ini asalnya dari Cina. Jatuh nih ke Indonesia banyak yang belajar-belajar menjadi terus, jadi ada maju gitu ya. Orang Indonesia belajar, pun orang tua juga itu belajarnya dari sendiri gitu. Waktu itu orang tua kan punya gamang kromong, alat musik gamang kromong pun dia juga buat ya. Semua dia serba bikin, gampang bikin, teh yan juga bikin, trompet bikin, gendang bikin, gong bikin. Cuman dia beli alatnya satu, kromong. Kan kromong itu dari tuh, itu aja yang beli. Kalau lainnya dia bikin, semua orang tua. Kalau gitu kan, kalau musik itu kan, gamang kromong itu ya, orang pesta, orang ngawinin, orang ulang tahun, ada acara apa-apa gitu. Misalnya festival apa itu dipanggil, dari pemerintah juga dipanggil. Saya dari tahun 73 udah, ya udah main juga. Saya buat sendiri, jual juga. Ya jual juga, saya banyak yang beli. Beli, karena ini lagi belum buat. Karena lagi sibuk, saya. Banyak yang seneng, banyak. Saya lagi repot. Saya dari orang tua. Kan orang tua buat, saya lihat. Setelah itu, saya buat juga. Ternyata, saya bisa. Alat musik gesekia. Dia bunyinya gesekia. Dia buat orang festa ya, orang ngarak-ngarak gitu. Di menin ini, sama orang ada acara ulang tahun. Misalnya festival-festival. Ada acara di wali kota. Itu pakai ini. Nyambut tamu yang dari luar pakai ini. Tehian. Saya menin. Dia lihat. Karena ini kan alat musik ini kan unit. Emang kalau sama pemerintah ini, dia masih diperlukan. Jangan sampai ini punah. Jangan sampai ini. Jangan sampai National Park risenen Dan sampaiäh yang dia banyak. Jangan sampai serang. Betul-betul untuk EVERYBOD, Saya berpandang atas kantor. pakai tapi enggak ada tuh pengertiannya bahwa saya sampai pemulung saya enggak dapet gaji enggak dapet uang bulanan bukan saya kan udah kemana-mana sampai ke luar negeri nama saya udah ada sampai tapi saya begini doang saya udah ajuin saya pengen dapet bulanan ya berapa biar tapi enggak gede kan saya cuman waktu ada acara aja saya di pagi begitu tapi enggak ada pengertian saya sampai dibikinin gak pura buat apa ini kan mahal ini gak pura gak cukup 10 juta mendingan cabut buat saya uangnya tapi saya bulan ini enggak dapet saya itu bingung tapi saya udah ajuin tiga kali ini saya ngajiin tapi enggak nyampe-nyampe sampai sekarang dia enggak ada pengertian saya bingung datang ini banyak bahwa apa wali cuman istrinya dia datang sini dia malah nyanyi-nyanyi sama saya Rano Karno kemari datang lihat saya bilang hebat saya juga udah bicara sama Pak Wali dia udah kenal saya Pak Wali saya dipanggil ke kantor dia di Alajom itu saya diundang seluruh kesenian seratus lebih yang dipanggil cuman saya saya bicara bilang apa Pak Goyong hebat enggak juga Pak nggak bisa saya udah lihat Pak Goyong main bagus buat juga bisa tapi yang lain bisa enggak seperti Pak Goyong Pak Wali bilang ke saya itu surat semua cuman saya doang yang dipanggil lainnya manco apa keseluruh kesenian tuh ada disitu cuman yang banyak saya doang itu asal mulanya itu kan saya di sini master ya bukan saya pengen ini saya udah kemana-mana ya nama gitu ya makanya ini dari murah camat dari kesenian kantor kesenian itu bilang aja ke saya ya silahkan saya kan makanya dijadiin kampung kesan karena saya masternya di sini gitu oh kadang saya enggak gitu kalau dia yang mau belajar saya tetap saya terima ya set kalau dia mau saya ajarin kalau kalau saya akan belajarnya otodidak bukan pakai notbalok zaman dulu kan enggak ada notbalok kalau saya mau otodidak langsung dia menyanya apa saya langsung bisa kami sekarang macam di banyak alat itu pakai notbalok pakai Doremi dia juga ada Doremi nya ini ada Doremi nya cuman saya enggak tahu caranya kalau saya ada gurunya pakai notbalok kali saya enggak ngerti Doremi ada Doremi ada human ada cuman kalau pakai notbalok dia kalau mau nyanyi apa dia lihat dulu di buku mulainya di apa misalnya di Doremi apa di Doremi kalau saya enggak ngerti anak sama otodidak piling gitu biar saya enggak di lagu enggak suka dimainin saya langsung bisa asal dengerai sekali udah langsung saya lagu daim sampan kincir-kincir siri kuning lagu Cina ada bisa mau lagu Indonesia Raya juga bisa anak-anak lalu sekolah bisa ya tapi ya orang ada yang seneng gitu kebanyakan seneng sampai dia beli alat di saya dia sanggin tengin bisa padahal dia nggak bisa dia tanya belajar kalau ini kan jenis trehian ini ada tiga macam Kongahyan kalau ini Kongahyan tehian syukong ada tiga jenis kalau yang biasanya pakai bat damang keromong onel-onel betawi ini kan kalau ada meromong banyak ada gambang keromong genang goong kecret suling pun juga ada apa ini kalau yang begini saya jual 300 oh iya itu sekarang orang udah jarang yang pakai kebanyakan ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kalau dia Pak bikinnya ini dari batok kelapa sama kayu kalau ini alat geseknya ini sama benang enur kan libet-libet alat geseknya abad gesek oh ini saya nyari kadang saya nyari dikali bahannya nih batok kelapa kayu juga kadang dikali juga juga ada ini kalau bikin satu gini ya tiga hari oh saya kadang ada yang manggil acara buat ulang tahun apa gitu ada yang manggil ya lagi tahun-tahun kemarin memang nggak ada orang karena ada covid yang datang juga sepi ya biasanya rame ya biasa lebaran gitu kita tangga-tangga ke sudara-sudara ke anak-anak pada datang kalau nyambah ke orang tua dia ini kumpul segala cucu apa kalau yang melekarma iya kalau tahun kemarin-marin tuh covid nggak ada yang datang karena bagaimana kali ini kalau dia senangnya TN ya saya ajarin mau senang gampang saya ajarin apayangnya dia senang tetap saya tetap ngajar karena kalau saya ngajar ini kalau menurut saya kalau sampai ini saya jangan sampai ke guna itu aja pun anak saya juga saya udah bisa kalau main sekarang kan sama anak saya bertiga kan saya main ke bangka itu tiap tahun berhubunginya ada covid ya diperein tiga tahun saya tiap tahun udah puluhan kali bukannya sekali dua kali ke bangka main di tetekong cuma nyarak saya mainnya trompet anak saya ini yang satu nambur itu anak saya semua dulu dulu saya ada anak buah karena anak buah udah pada meninggal nggak ada yang bisa kan sekarang nggak ada yang bisa udah belajar dulu kalau karena itu anak buah udah pada meninggal makanya anak saya untung saya ajarin gitu Alhamdulillah kami pikir-pikir ini lagunya lagu lo saya ya Tuhan dari Jakarta saya menyantinya Tuhan bukan pengaja untuk menghidu ya Tuhan hati yang muka jalan-jalan kau sudah bayang jangan lupa ya sayang bagaimana saya menangih Tuhan bukan pengaja untuk menghibur menghibur hati yang muka Terima kasih.